Jenis virus baru yang berpotensi mengakibatkan pandemi telah diidentifikasi di China oleh para ilmuwan. Virus ini muncul dan dibawa oleh babi, tetapi dapat menginfeksi manusia. Para peneliti khawatir bahwa virus itu dapat bermutasi lebih lanjut sehingga dapat menyebar dengan mudah dari orang ke orang dan memicu wabah global. Meskipun ini bukan masalah langsung, ia memiliki semua ciri yang sangat sesuai untuk menginfeksi manusia dan membutuhkan pemantauan ketat. Karena itu manusia kemungkinan hanya memiliki sedikit atau tanpa kekebalan terhadap penyakit ini. Para ilmuwan menulis dalam sebuah jurnal yang berusaha untuk mengendalikan virus ini pada babi dan pemantauan ketat terhadap pekerja industri babi harus segera diimplementasikan. Jenis pelubaru ini adalah salah satu dari ancaman penyakit teratas yang diwaspadai para ahli, bahkan ketika dunia berusaha untuk mengakhiri pandemi COVID-19 sadi. Pandemi pelu terakhir yang ditemui di dunia, wabah pelu babi tahun 2009, kurang mematikan daripada yang ditakutkan pada awalnya. Sebagian besar karena banyak orang yang lebih tua memiliki kekebalan terhadapnya. Mungkin karena kemiripannya dengan pelu lainnya yang telah beredar pada tahun sebelumnya. Virus itu sekarang dilindungi oleh vaksin pelu tahunan untuk memastikan orang terlindung. Jenis pelu baru yang telah diidentifikasi di China mirip dengan pelu babi tahun 2009, tetapi dengan beberapa perubahan baru. Sejauh itu tidak menimbulkan ancaman besar, tetapi Prof. Kim Chow Chang dan rekan-rekan yang telah mempelajarinya mengatakan itu adalah salah satu yang harus diawasi. Terima kasih telah menonton!